Baik, terima kasih Ustaz Syam. Nah ini bicara soal rezeki nih. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ini saya mau ke Ustaz Hilman nih, Afan Ustaz. Kita, mohon maaf ya, ini bicara sedikit yang gaib-gaib. Karena memang banyak juga terjadi banyak curhatan dari sosial media. Ini bicara soal mencari rezeki. Orang tuh udah bersusah payah melakukan segala cara sampai ada yang melakukan juga ilmu sihir atau guna-guna nih Ustaz, mohon maaf ya. Nah ada juga jadi yang usahanya tuh ramai banget. Ada juga yang jadi sepi. Ini ya walau alam gitu ya. Dan tapi saya sering lihat juga nih, misalnya ada warung nasi padang gitu. Nah gak jauh dari situ tuh ada lagi tuh warung nasi padang. Nah itu yang kadang bikin kita goyah nih. Ini sebenarnya rezeki tuh bener gak sih gak tertukar? Nah ini mohon penjelasannya nih guru, silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan Mas Mikdad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Rezeki memang sudah dijamin oleh Allah, tapi bukan berarti kita tidak berikhtiar untuk menjemputnya. Ikhtiar itu jadi satu kewajiban kita yang kita lakukan karena Allah perintahkan itu kepada kita. Akan tetapi dalam berikhtiar, hendaklah kita berikhtiar dalam urusan rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang to'yib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai manusia, makanlah, carilah, dapatkanlah, ikhtiarkanlah, urusan hidupmu di muka bumi ini. Dalam urusan rezeki tadi, mencari yang halal, mencari yang baik gitu. Nah sekarang mohon maaf kalau pakai guna-guna gitu ya. Pakai pendekatan mistis dan segala macam, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita melakukan sesuatu yang diharamkan di dalamnya. Maka oleh karena itu, jangan mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak baik. Karena mohon maaf, segala sesuatu yang kita dapatkan dengan sesuatu yang haram, maka tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang haram itu. Bahkan diantara sebab, mengapa doa kita belum dikabulkan atau tidak terkabul, salah satunya karena masih ada harta haram yang kita makan. Nauzubillahimidzalik. Maka percayalah, ini catat ya kalimatnya, rezeki itu bukan tentang seberapa banyak jumlahnya, tapi yang paling penting, rezeki itu tentang seberapa besar berkahnya. Jadi yang paling penting bukan jumlah, bukan banyak, tapi berkah. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil oleh orang lain. Artinya, jangan khawatirkan rezgimu, tapi khawatirkanlah bagaimana caramu menjemput rezeki itu. Apakah sudah sesuai dengan kaidah Allah? Sudah sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Karena mohon maaf, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah lepas darimu. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah menjadi milikmu. Jelas kira-kira ya? Jadi kita yang kita kejar itu bukan seberapa banyak kita dapat, tapi seberapa berkah, kemudian Allah ridho dengan apa yang kita dapatkan. Maka oleh karena itu, belajarlah untuk bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kunci bahagia itu bukan saat kita mendapatkannya saja, tapi saat kita bisa menggunakan rezeki itu di jalan Allah SWT. Ingat dalam urusan harta, dalam urusan rezeki akan ada dua pertanyaan dari Allah kepada kita. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan ke mana harta itu. Selama ini kita sibuk untuk mendapatkannya, tapi kita lupa ketika sudah mendapatkannya bagaimana membelanjakannya. Apakah mungkin sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, akan menjadi kebaikan untuk kita? Tentu tidak akan mungkin. Maka oleh karena itu, carilah dengan cara yang baik, gunakanlah di jalan yang baik, belanjakanlah di tempat yang baik, maka insya Allah itu semua akan menjadi kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ya, untuk mendapatkan rezeki yang halal dan juga toyub. Amin, amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Aduh jadi penting juga bagaimana cara kita mendapatkan rezekinya ya Ustadz ya Masya Allah. Nah ini kita bicara soal rezeki, saya sering dengar katanya doa orang tua, saya juga adalah orang yang yakin banget, percaya banget saya bisa berdiri di sini, saya sampai hari ini masih dikasih rezeki sama Allah, itu adalah dari orang tua, doa orang tua. Jelas dari orang tua. Nah itu juga, tapi...